selamat pagi rekan-rekan, selamat berjumpa lagi dengan GVBR GVDay terima kasih anda telah menonton, kali ini kita sedang berada di sebuah kebun kacang panjang ya nanti sebelumnya kita akan memasak dulu untuk sarapan pagi supaya selama pembolangan kita tidak masuk angin dan tidak galau ya nanti kita akan membolang bambu di sebuah bukit yang terkenal sangat angker masyarakat disini menyebutnya adalah namanya pasir jurik rekan-rekan ya sesuai dengan namanya tentu ini sangat angker sekali nah ini letaknya ada di belakang perkebunan ini ya Alhamdulillah kita sudah membuat nasi dan lauk-lauknya tadi dari oseng-oseng dan kacang-kacang panjang rekan-rekan saya lagi di rumah guys jangan lupa like, komen, dan subscribe baik kita sudah sampai di pasir jurik ini rekan-rekan ini ada bambu macem-macem dan di hadapan kita ini ada bambu hitam rekan-rekan ya kita perhatikan nampaknya ada bambu uniknya disini rekan-rekan ya sebab kita dekati dan ini rekan kita juga sedang asik mengamati terangkali ada bambu unik besok bersihan weh pak ini salah seorang rekan kita ini yang asik dan di hadapan kita ini rekan-rekan kita menemukan bambu yang membelah menjadi dua bagian ya ini merupakan bambu hitam ini dinamakan bambu pemengkang jagad rekan-rekan ya sangat indah sekali terbelah menjadi dua bagian ya ini masih hidup rekan-rekan ya berdiri hidup memang bambu hitam ini agak jarang ya tidak terlampau subut disini dan di hadapan kita ini ada bambu yang bolong rekan-rekan ya ini sangat indah sekali bolongnya dan ini kita menemukan ada bambu moksa rekan-rekan ya bambu moksa atau bambu hamil dan kelihatan di hadapan kita di tengah-tengahnya ada combongnya rekan-rekan ya ini masih hidup juga kebetulan tangke ini itu melengkung ke bawah rekan-rekan ya sangat indah nanti akan kita potong dan di hadapan kita ini kita menemukan bambu combong sewu atau combong menara ya ini di sebelah kirinya ada satu ya jadi ini ada dua combong sewu yang saling berdekatan siap-siap kita eksekusi kita potong ini kita harus hati-hati karena di dalam bambu unik combong ini khawatir ada hal-hal yang tidak diinginkan dekan-rekan ya ini medannya sangat curam sekali dan sebetulnya di bawah itu ada sungai rekan-rekan terdengar suara gemercik air ya ini bang ayah sedang memotong apa ini kelihatannya sedang memotong combong sewu dan yang ini combong sewunya terjerat di atas sehingga agak sulit ditarik ke bawah rekan-rekan Alhamdulillah ini sudah turun bambunya sudah kita potong sudah ada di bawah dan combongnya sangat indah sekali kita mendapatkan dua buah rekan-rekan dan ini di hadapan kita ini nampaknya ada akar mimang rekan-rekan ya lebih mengaktifkan nanti kita teliti apakah betul ini merupakan akar mimang dan setelah dipotong memang betul ini merupakan akar yang satu sama lain saling menyambung ya Alhamdulillah kita dapatkan akar mimangnya ini selama pulang kita menghadapi kesulitan karena bambu uniknya sangat panjang dan kebetulan ngakut-nyangkut ini di akar-akar rumputan yang sudah cukup panjang baiklah rekan-rekan kita review hasil pembolangan kita hari ini yang pertama yang ada di hadapan kita ini ada bambu yang membelah menjadi dua ini dinamakan bambu pemengkang jagad rekan-rekan di atasnya nyambung tetapi di bawahnya itu membelah menjadi dua bagian dan kira-kira ini ukurannya hampir sama kiri dan kanan sedangkan di bawahnya itu menyambung kembali rekan-rekan seperti ini ya sangat indah sekali ini merupakan bambu pemengkang jagad dari jenis bambu hitam berikutnya ini adalah akar mimang ya akar mimang ini adalah akar yang satu sama lain menyambung tanpa terputus rekan-rekan ya ini onon berkasiat untuk penjagaan di rumah sehingga pencuri itu tidak bisa masuk ke dalam rumah ya dan yang disebelah kanan ini adalah merupakan bambu combong sewu atau combong menara atau ada juga yang menyebutnya menara pagoda ya dengan combong-combong yang cukup banyak ini kira-kira ada ruasnya ini ada sekitar 15 ya dan normal kembali ke atasnya sedangkan yang terkena combong ini ruasnya merupakan ruas pendek ya baiklah rekan-rekan sampai disini dulu pertemuan kita kali ini selamat siang sampai jumpa lagi pada video-video JBB AC Widay dan salam bambu unik nusantara selamat menikmati